Di video kali ini saya kedatangan customer jenis motorbit pemakaian wanita Tapi yang bawa ke bengkel itu bapaknya Karena bapaknya juga kenalan saya juga Jadi saya kenal sama bapaknya sama anaknya juga kenal Waktu saya SMP dia masih SD itu ya Nah ini kendalanya seperti ini ya Jadi suara kasar Nah saya cek dulu olinya kita ganti Dan ternyata olinya sedikit langsung aja Saat cincet kita servis dulu bagian CPT-nya Karena suaranya udah kekersekan Seperti ada keresek nyangkut ya di dalam CPT Nah ini saat bongkar blok CPT-nya juga macet ya Karena ini terakhir kali pernah ke bengkel saya satu tahun yang lalu deh Saya pernah servis ini motor Tapi udah lama banget ya Nah sekarang kita cek lagi nih Nah ini lihat kondisinya Dan ini motor sering dipakai Ini dipakai jalan 100 km per hari ya Karena ini dipakai kerja motornya nih Nah oke kita cek ya setelah dibongkar blok CPT-nya Kita denger suaranya Nah seperti keresek ya Keresek nyangkut Tapi gak ada kereseknya ini Nah itu ditandakan Si panbel sudah ketas Ataupun teas ya Kalau bahasa Sundanya teas Langsung saja kita bongkar ya Seperti apa Dalaman komponen-komponennya ya Setelah murnya terlepas semua Mari kita simak bersama-sama Dengan seksama Di sampingnya juga ada bapaknya ya Biar kita lihat sama-sama Apa yang terjadi di dalamnya Nah ketika saya buka lolar Si lolar ini sudah pada gepeng peang Itu ya peang Pada peang-peang sudah berbentuk segi 8 ini ya Tuh segi 8 Sampai kokon saya mehongnya mehong banget tuh ya Tuh ini debunya parah banget Nah dan saya teliti-teliti bagian rumah lolarnya itu udah aus teman-teman ya Tuh udah jelegong kayak gitu tuh Udah rusak ini Bisa gak dipakai? Bisa Tapi nanti efeknya ke lolar cepat rusak Jadi gimana dong? Ya solusinya harus diganti Soalnya ini bukan hanya lolar doang Dudukan sleder yang kaki tiga itu sudah menipis tuh Nanti ke sleder juga cepat aus ya Ke sleder bisnya juga Nah ini untuk lolarnya ya wajib kita ganti juga Karena udah peang Jadi untuk bagian rumah lolar ini Kita ganti rumah lolarnya Kemudian lolarnya Kemudian sleder bisnya ya pak Oke si bapak setuju Bahkan mau diganti sama pan belnya Siap Kemudian kita cek di bagian mangkok Nih debunya udah lumayan ya Debu itu sampai meruluk ya Kemudian di bagian kampas ganda ini masih bagus pak Tidak ada masalah di bagian pulis kondarima Tinggal kasih gris saja Kemudian ini masalah yang led tracknya pak Kita hidupkan coba ya Nah ini sering telat ganti oli Jadi kehabisan oli Jadi si piston mungkin sudah sedikit aus Jadi sedikit longkar Jadi suara yang keletek di mesin ini Sebenarnya harus turun mesin Tapi masih bisa dipakailah Jangan turun mesin sekarang Sebelum ada dana ya Oke kemudian langsung kita proses Pergantian partnya Part apa saja yang kita ganti Seperti biasa yang tadi Saya informasikan Bahwa sledernya juga sudah gomrang Jadi kita ganti sledernya ya Nah Kalau yang baru kan masih serat ya Sepan ya Kemudian untuk rumah lolarnya Kita gunakan kode K44 ya Langsung kita bongkar Dan kita pasang Nah ini yang baru Seperti ini ya Pakainya K44 Jangan pakai KJL Ataupun KPB ya Harganya terjangkau ya Gak bakalan sampai jual sawah Ataupun aset di rumah Nah kemudian untuk lolarnya Kita ganti satu set Cuman ini yang satu set Bawaan pabrik Ya kode K44 Berat lolarnya itu 15 gram ya teman-teman Namun saya gak pakai lolar itu Kita ganti saja nanti lolarnya ya Kita bawa panbelnya saja Kode K44 Kemudian untuk lolarnya Kita gunakan yang 13 gram Kita bisa gunakan yang original KPB Ataupun motor bit KJL ya Supaya tarikan enteng Karena ini motor Untuk medan tanjakan Dan stop and go Supaya enak Ya jangan lupa nih Cara pasang lolarnya Yang ada teplon Ataupun bantalannya Posisikan seperti di video Jadi searah semua Yang ada teplonya Itu berlawanan Arah jarum jam Semuanya ya Gak ada yang dibolak-balik Mau diikutin boleh Gak juga gak apa-apa Ini pemahaman saya Kalau teman-teman Mau punya pemahaman masing-masing Silahkan gunakan Keyakinan teman-teman sendiri ya Kemudian di bagian rumah lolar Kita kasih grease sedikit saja Gak usah banyak-banyak Kemudian untuk bossnya ini Masih bagus Jadi kita gunakan Yang originalnya ya Kemudian langsung kita proses perakitan Kemudian untuk cara pasang Pampelnya gimana ya Mungkin banyak yang bertanya Karena tidak ada tanda panahnya Itu sebenarnya bebas Bolak-balik gak apa-apa Tapi kalau saya pasangnya Huruf yang bisa saya baca ya Dari depan Kemudian jangan lupa Ring slipnya ya Dipasang Ring slipnya harus ada Kemudian langsung pasang kipasnya Kemudian gigi engkol Kemudian ring Kemudian mur Dan untuk murnya ini Yang bagian depan itu Sebenarnya dibolak-balik Gak apa-apa Karena dua-duanya sama rata Tapi kalau ada marking Yaudah kita pasang Sesuai dengan pabrikan ya Nah kalau yang depan mah Bebas Karena dua-duanya Sama rata Kemudian tinggal kita kencangkan Secukupnya saja ya Kalau pakai impact Tiga kali jetrek pelan aja Itu udah kencang ya Teman-teman Kemudian di bagian Poli sekundari Jangan lupa Kasih grease-grease Tambahan di bagian Baring bambunya ya Kemudian semprot Kampas gandanya Supaya bersih Sudah saya semprot Sudah bersih Itu hilang dari debu-debu Yang udah geleng tadi ya Langsung kita pasang Mangkoknya Kemudian ring Nah disini Untuk mur yang belakang Itu berbeda ya Teman-teman Ada yang rata Nah ada yang tumpul Gerenjolan Jadi yang rata Disimpan di bagian dalam Supaya apa Supaya Kalau dikencangin Si Aspuli Gak oleng ya Kalau misalkan Yang gak rata Disimpan di bagian dalam Saat dikencangin Nanti Aspuli Bisa terjadi Keolengan Jadinya efeknya Nanti bisa merusak Bos kuningan Yang ada di Bagian blok CPT Seperti itu Kemudian Sekarang hidupkan Sudah beda banget ya Dengan yang pertama kali Dihidupkan Sekarang sudah ganti Panbell Itu Mantap Suaranya jadi halus Nah Sudah dipasang Blok CPT-nya Suaranya sekarang Jadi lebih halus lagi Pokoknya ini di bagian CPT Sudah top Marco top PR selanjutnya Mungkin di bagian mesin Karena sering terjadi Telat ganti